gempal sini lihat dulu lihat tuh tapi yang disini udah sembuh pakai itu zaitun itu yang di kepala dia kemarin kan banyak ini malah di kuping ada nih harus itu apa dikasih lagi tempatnya kayak gimana sih mukanya iii coba nala lihat jadi kucing-kucing saya lagi kena skabies skabies itu kudis pada kucing skabies itu tungau ya kayak kutu kecil gitu yang terus-terus menerus melakukan pekerjaannya dan itu bikin gatel membuat sebuah ruangan di dalam kulit kucing dan itu membuat lubang nah itu makin lama makin masuk dan akan menyebar jadi dia itu gatel bikin gatel kucing jadi kucing itu garuk-garuk terus lama-lama nanti kalau nggak diobatin ya mulainya misalnya biasanya dari kuping dulu seringnya atau dari bagian kepala biasanya gitu terus nanti menjalar kalau nggak diobatin tuh menjalar sampai 70% menguasai tubuh kucing lama-lama bulu kucingnya mulai rontok terus ada sakit ya mungkin kalau manusia itu demam terus kemakan terus punya gerakan-gerakan yang aneh misalnya lari-lari ikutin kita terus pingin dipangku terus pingin tidur terus di dalam dan gerakan-gerakannya kelihatannya nggak wajar itu mungkin karena sudah terlalu gatel dan udah mulai menyerang ke bagian dalam lari-lari yang berlebihan nah itu reaksi berlebihan nah teman saya bilang coba sembuhin pakai kunyit kunyit dikasih minyak zaitun terima kasih buat teman saya kusmi hati cus yang udah ngasih resep ini teman SMP saya nih paling keren nih dan beliau ini sudah mengobati beberapa kucing yang sekabies dan rata-rata yang masih sekitar 10% sekabiesnya bisa sembuh tapi kalau kita nemuin kucing yang udah sampai 70% itu biasanya lebih susah kalau nggak disuntik atau penanganan yang intensif itu agak susah kunyit kunyit kuning kalau bahasa Sundanya terus dikasih minyak zaitun kalau saya sih pakai yang ini yang biasa dibeli di market terus si kunyitnya diparut dulu sama saya suka dikasih garam biar ada scrub gitu ya nah kenapa sama saya suka dikasih garam karena saya percaya garam itu punya efek untuk meredakan gatal jadi kalau saya punya sakit gatal juga saya suka pakai garam dikasih minyak lapa nah dibalurin dulu perih kan nah baru mandi gitu tapi setelah itu meredak si gatal-gatalnya meredak nah makanya ini saya terapkan juga ke pengobatan sekabies ini udah dicobain satu kali agak berkurang ini mau dicoba lagi ini kunyit udah dikasih garam terus dikasih minyak zaitun untuk mengaplikasikannya si jamur itu kita pakai sarung tangan cuman gak ada jadi saya pakai ini terus kaki bukas gak apa-apa kali nah ini namanya Nala nah disini tuh udah ada keras-keras ya di kupingnya hai Nala lagi main Nala ya ini udah ada keras-keras disini tuh nih nah ini kan jadi kelucuannya makin lama makin lama iya diam Nala nah ini kita hitin ke Nala ya di kupingnya tuh ada iya sebentar ke Nala kan diobatin iya ngerti kok nah disini juga ada ya nah nanti kalau udah terbalur dengan sempurna terus kita goreng enggak 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 tuh yang dipercaya kan biar tetap cantik Nala iya nah ini pernah diterapkan kelasi gempal dan bulunya udah menghalus oke dan kalau apa untuk kucing yang baru skabiesnya masih dini itu enggak usah pakai pengobatan dalam obat dalam tapi kalau untuk yang udah parah itu biasanya harus disuntik terus dikasih obat dalam mungkin karena ada demam nah ini nanti kalau udah di ini dicuci harusnya pakai sarung tangan ya jangan diikutin ya itu kita lakukan setiap hari penutup 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 kesabaran dan teknik penerapannya itu pakai message ya massage massage pakai pejatan jadi dianya nyaman juga terus udah gitu kita lihat hasilnya setiap hari kalau yang kemarin itu si gempal itu langsung berjatuhan setelah dibalur terus besoknya dilihat dan si bulu-bulunya udah mulai menghalus nanti kalau udah selesai cuci tangan juga kita karena skabies itu bisa menular pada manusia dan mengakibatkan gatel-gatel juga pada kita oke demikian sekilas info tentang skabies dan pengobatannya secara tradisional semoga bermanfaat salam sehat salam eksplor bye-bye miau diawe healthy